selamat menikmati dengan bahasa yang sederhananya yang bisa ditangkep oleh kami semua dengan bahasa sehari-hari tapi itu sangat mind-blowing buat haturnuhun untuk semuanya dan hari ini tadi juga saya merasa menyambung kata-katanya hadib cinta itu buat saya juga sering sekali merasa bahwa Islam itu kok terkenalnya jadi jauh dari cinta ya Buya padahal cinta itu agama Islam itu kan yang penuh cinta sekali dan bahkan Allah juga menamakan dirinya Rahman Rahim Allah itu cinta tapi kenapa kita selalu diajarkannya disini itu dari saya ingat lagi saya kecil selalu saya diajarkan ketika saya belajar fikir ketika saya sudah paham gitu saya merasa orang lain itu selalu salah gitu karena saya yang benar gitu karena saya yang sesuai dengan fikirnya gitu kan Buya disitu saya tidak merasakan ada rasa cinta yang ada saya merasa lebih pandai gitu kan Buya itu satu ya Buya ya yang kedua pertanyaan saya juga tentang tadi Buya menyampaikan tentang pernikahan ya pernikahannya Rasulullah dengan Hadijah Hadijah itu beragama apa gitu Rasulullah juga beragama apa itu pernah ditanyakan oleh anak saya pada saya gitu saya dulu belum terlalu faham jadi saya bilangnya ya agama tauhid mungkin ya saya bilang gitu karena kan memang sama Allah semuanya gitu kan tapi kenapa dong Bu ada agama Kristen gitu ada agama Katolik gitu dan kenapa kita tidak mengikuti mereka pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari anak-anak saya itu Buya jadi pertanyaan saya dua Buya nah kalau pernikahan beda agama itu bagaimana Buya gitu itu satu ya itu anak perbedaan agama itu karena kan katanya kalau laki-laki boleh menikahi orang Islam laki-laki boleh menikahi wanita Islam tapi kalau wanitanya yang Islam tidak boleh menikahi laki-laki yang non-muslim gitu nah itu jadi apa patokan untuk tidak boleh menikahi laki-laki musyrik itu bagaimana gitu Buya dan tadi yang tentang cinta itu mengajarkan untuk kita tuh Islam tuh penuh cinta gitu dan tapi kita tidak bertabrakan dengan fikih atau misalnya gimana ya Buya pertanyaannya ya maksudnya soalnya saya sering sekali dari dari sisi-sisi saya itu melanggar fikih itu melanggar fikih gitu jadi kalau misalnya seperti tadi Buya menyampaikan tentang warisan gitu yaudah terima aja karena itu ketentuan Allah yang terbaik pasti itu adalah yang paling adil gitu sedangkan kalau saya bilang itu kan fikih gitu Buya nah itu bagaimana untuk menyampaikan sama yang terutama kalau orang lain saya udah gak masalah Buya saya hanya bisa mendengarkan tapi saya diem tapi kalau dari orang yang terdekat sekali dengan saya anak atau ponakan itu bagaimana cara menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana tapi tidak menimbulkan konflik gitu loh Buya haturnuhun Buya baik Bismillahirrahmanirrahim kita tidak bisa memastikan ya bahwa Siti Khadijah agamanya apa Nabi Muhammad apa tapi dari agama yang ada pada waktu itu kalau kita mengandai Khadijah itu Yahudi ah kayaknya gak jauh kemungkinannya kalau Khadijah itu agamanya penyembah berhala ah jauh kemungkinan kalau ateis gimana apalagi jadi kalau kita menduga barangkali dia Nasrani itu yang paling baik betul gak ya iya dibandingkan dia Yahudi dia apa namanya penyembah berhala dia yang ateis komunis enggak dong nah tapi kita punya dugaan yang lain bahwa di tengah masyarakat Arab selain agama Nasrani agama Yahudi agama Majusi penyembah berhala ateis dan sebagainya ada kelompok masyarakat di Jazir Arabi waktu itu namanya Hunafa yaitu mereka sudah berketuhanan yang Maha Esa bertauhid tapi mereka itu ikut-ikutan nyembah berhala juga ketika ditanya kenapa kau ikut nyembah berhala nah mereka menjawab diterangkan dalam Al-Qurannya wa ma na'buduhum illa liyukarribuna illa Allahi zulfa mereka menjawab kami tidak menyembah berhala itu hanya mediator saja untuk mendekatkan diri kepada Allah jadi mereka tidak menyembah berhala hanya untuk mendekatkan diri psikologinya begini kenapa orang beragama yang Tuhannya itu Maha Esa seperti agama Islam agama atau yang lainnya itu jarang terjadi saya melihat orang Islam sholat sambil menangis jarang itu pun sekali-kali di Mekah badang kali ya itu keterharuan saya juga pernah keterharuan saya jarang sekali tapi ketika Tuhannya berbentuk tempekong itu khusus banget sholatnya sambil mau nangis sambil merintih-rintih tau gak apa sebabnya karena Tuhan gak kelihatan mereka yang tempekong Tuhannya kelihatan jadi sholatnya lebih khusus nah saya kira logis seperti itu kelompok Hunafa itu menyembah berhala itu tidak meminta kepada berhala tidak menyembah berhala hanya sebagai mediator saja supaya sholatnya dia ibadah mereka kepada Allah itu lebih terkonsentrasi lebih khusus terlihat berhalanya tapi bukan pada berhalanya begitulah kira-kira jadi itu yang paling mungkin sekali kita menduga yang mungkin agamanya Hunafa bagaimana sholatnya ya kita gak tahu ada rukunya ya gak tahu apa cukup dengan maka tangan saja ya enggak kita gak tahu karena tidak ada sumber berita yang menjelaskan secara pasti sama-sama itu kemudian saya dengan para naib kita sering ketemu dengan naib di Indramayu kepala KUA yang tukang awin itu kita diskusikan tentang masalah wali saya bilang Pak Naib ini kan kita lagi gagir masalah gender masalah feminis dan sebagainya ini dengan adanya aturan fikih perempuan harus pakai wali berdasarkan hadis nabi tidak sah nikahnya orang tanpa wali jadi perempuan itu harus pakai wali pertanyaan saya kepada mereka kalau kalau walinya tidak setuju dengan calon suaminya bisa gak peruntuk kawin gak bisa kan bisa kawin kalau setuju ini berarti ini adalah satu fenomena yang harus kita tangkap dengan baik kalau begitu perempuan belum bisa menentukan masa depannya sendiri self-determination hak menentukan nasib masa depan sendiri perempuan tidak punya yang menentukan adalah wali jadi wali ini jangan-jangan adalah sisa-sisa perbudakan perempuan dikungkung tidak boleh nah apa jawaban perangai waduh buya andai kan perempuan nikah tidak pakai wali betapa kacau balau yang ada kita nanti orang bisa saja ngawin perempuan kita sesuka-sukanya oh kok anda berhipu seperti itu negara-negara islam yang bermadhab abu hanifa kacau gak enggak kok tetap aja seperti kita pernikahan jadi gak ada seorang wali jawas tukah binti hasanah bimah dikada wak kada halan lalu pengantin mengatakan kobil tidak cukup pengantin laki perempuan datang ke notaris adel namanya adel di balai kota ditulis mereka pada hari ini menghadap kepada saya dua orang warga negara satu namanya ini dua namanya ini yang pertama disebut calon suami yang kedua calon keduanya sebakat untuk menikah hidup bersama setia lahir batin dunia akhirat tanda tangan dibacakan oke selamat gak ada kobil itu gak ada iya prosesnya gimana ya bisa saja seorang perempuan mengatakan kepada calonnya bang kamu siap mengawini saya siap selesai atau suaminya yang mengatakan neng kamu mau jadi istri saya mau kakak yaudah selesai selama kesepakatan kedua ini maghap Abu Hanifa seorang imam perkotaan yang berpikiran lebih humanis ya kan begitu sehingga dia mengatakan bahwa perempuan dan ini juga masih dalam maghap juga tidak keluar dari islam tidak dalam salah satu maghap bislam Abu Hanifa itu tidak mewajibkan harus pakai wali wali diperlukan hanya ketika pengantinya ada cacat cacat fisik atau cacat mental buta tuli bisu gila itu perlu wali nah itu saja kalau seorang perempuan yang sempurna kayak profesor dokter Zakia Darojad masa profesor dokter masih pakai wali gitu loh ini berwacana gitu ya terserah setuju tidak ya terserah kita semuanya ini hanya wacana nanti saya dibuli lagi ya berwacana kalau setuju ya silahkan karena sehingga perempuan bisa menentukan masa depannya sendiri dong kalau masih dilarang berarti perempuan belum merdeka saya sakit perempuan itu di perang seperti itu kalau perempuan itu perempuan bukan sih perempuan itu manusia bukan sih masa begitu dibatasi hanya di rumah nah terutama hadis-hadis yang menentukan perempuan itu banyak sekali adisa min haba ili syaitan perempuan itu adalah ranjaun-ranjaunnya syaitan ya setuju syaitannya laki-laki itu terus aglabi itu ahli alinar anisa penduduk neraka paling banyak perempuan ya tapi juga di syurga banyak perempuan 1 banding 40 1 laki-laki bidra-bidrainya berapa jadi banyak mana yang di syurga kalau di neraka laki-laki satu perempuan 2 banyak ya kalau di syurga laki-laki satu perempuannya 40 jadi banyak mana yang di syurga lah itulah perempuan itu nakis setuddin walakil ya Allah ya Allah itu semuanya adalah hadis-hadis yang sepatnya mendiskreditkan perempuan itu saya tidak ada masalah pada zamannya tidak ada masalah saya tidak menyalahkan pada waktu itu seperti itu kondisi perempuan ya kan begitu persoalannya jadi artinya jangan sampai saya tidak ingin menyalahkan apa yang sudah ya sudah ada pada zamannya ya bagus ya sudah selesai nah dinamika kehidupan kan tidak seperti itu terus berkembang nah nih sampai sekarang masih ada dualisme antara hukum fikir dengan kompilasi hukum islam pernikahan suaminya sudah mengatakan cerai lisan datang kepada saya berulang-ulang tiap hari mengadu kepada saya saya bilang sudah diproses pengadilan gak belum ya sudah berarti belum sah tapi kata kiai anak sudah sah sekalipun dengan lisan sekalipun berusaha saya bilang belum sah harus ke pengadilan diproses dulu iya sebelum ada negara sebelum ada menteri agama belum ada KUA ya nikahnya pakai mulut cerainya pakai mulut itu privasi rumah tangga seseorang tidak diangkat ke pengadilan itu bukan karena bodohnya para imam bukan kenapa persediaan tidak diangkat ke pengadilan bukan karena imam-imam bodoh bukan sengaja dibiarkan ahwal saksi pernikahan ini adalah urusan pribadi privat jangan dibawa ke pengadilan sebab kalau perceraian dalam Islam dalam filosofisnya para imam madhab itu itu cerai itu pas soalan pendidikan bukan hukuman dengan harapan bisa rujuk lagi kesempatan tiga kali cerai itu kan seperti betul gak paham maksudnya sebagai pendidikan rumah tangga bukan untuk memisahkan suami istri ya kalau sudah merenung sadar kembali yaudah rujuk lagi kembali lagi watak aslinya cerai lagi rujuk lagi nah ketiga kali juga masih ada harapan tapi bikin komperasi dulu coba kamu tidur sama lakil lain gimana rasanya enak itu apa enak ini kan gitu persoalannya itu kan pendidikan nah kalau percara yang diangkat ke pengadilan maka harapan rujuknya sangat kecil dan tidak mungkin yang muncul adalah dendam kenapa karena masing-masing akan membongkar airnya di depan pengadilan betul gak si prong kan mengatakan laki-laki cupar gak ngasih nafkah tukang selingkuh tukang lacur betul gak diceritakan semuanya terjadi dendam saya cerai karena budelnya bodong betul bodong budelnya bodongnya coba kan anak-anaknya berbahaya orang tua bertanggar membuka rahasia anak-anaknya tahu dendam kepada ibunya dendam pada bapaknya jadi para ulama pinter gak pinter dong kamu yang ngoblog tidak diangkat ke pengadilan tetapi kita sehari-hari kita melihat dengan mata kepala sendiri perempuan menjadi korban kejahatan laki-laki diserahkan begitu saja makanya kita lindungi nah itu para kianya tidak mau paham pokoknya fikirnya mengatakan serainya sah ya Allah kalau tidak diproses di pengadilan nanti istrimu tidak bisa kawin lagi karena akan ditanya statusnya apa mana surat serainya gak bisa dibilang perawan ini anak siapa akhirnya gak bisa kawin iya dong nah sekarang saya punya ide besar lagi untuk melindungi perempuan kalaupun nanti ketok palu jadi cerai ditunda dulu ketok palu cerainya diselesaikan dulu pembagian hartanya gonogini itu diselesaikan disepakati diputuskan baru cerai jangan sampai cerai dulu nanti urusan gonogininya belakangan gak beres-beres ya ya mudah-mudahan ini banyak yang mendengar ya nanti ada penyempurnaan kalau pilih suhu bisel bisa punakan cerai atau pasaratanya harus ada surat keterangan bahwa hak gonogini sudah disepakati bersama baru cerai sebab kalau ada pertengkaran dan perebutan harta yang kalah selalu perempuan ya karena laki-laki karena aku yang bekerja itu persoalannya makasih gitu aja aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku tentu aku sangat gembira sekali dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit selamat menikmati